Obrolan Sarini dan Reno Barak dinilai berlebihan saat dibandingkan dengan Sandra Dewi dan Harvey Mois. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Bicara soal hubungan pernikahan atau rumah tangga para selebritis tanah air memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Termasuk kehidupan rumah tangga pasangan Sarini dan Reno Barak serta artis Sandra Dewi dengan pasangannya Harvey Mois. Sama-sama menikah dengan pengusaha kaya raya, kehidupan Sarini dan Sandra Dewi memang kerap dibanding-bandingkan oleh warganet. Terlebih, Sandra Dewi diketahui pernah menjadi tambatan hati suami Sarini yaitu Reno Barak sebelum mereka menemukan jodoh masing-masing. Tidak hanya itu, Sarini dan Sandra Dewi juga sama-sama bergelar prinses yang merupakan julukan dari penggemar untuk mereka. Lantas apa saja yang kerap dibanding-bandingkan netizen tentang kehidupan kedua artis tersebut. Sebelumnya, dikabarkan Sandra Dewi pernah mengunggah sebuah percakapan antara dirinya dengan sang suami Harvey di media sosial. Sandra mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Harvey sumaminya semakin hari semakin mengenal satu sama lain. Dimana diakui Sandra bahwa Harvey melupakan tipe suami yang sangat romantis terhadap dirinya meski sudah lama menikah. Sandra Dewi, so far menurut sayang, aku gimana? Harvey mu istriku sibuk kerja terus, sihi, SDW. Terus, HM, istrinya kayak Black Hole, SDW. Hah, maksudnya? Segala sesuatu yang udah dikasih ke kamu gak akan pernah keluar lagi. Uang bualanan, uang jajan, lain-lain-lain. Tulis Sandra Dewi menceritakan percakapannya dengan Harvey. Sebelumnya, Sarini juga melakukan hal yang sama. Dimana ia turut mengunggah percakapan dengan sang suami Reno Barak. Namun unggahan percakapan Sarini dan Reno Barak tersebut justru dianggap menjijikan oleh netizen. Sebab tulisan Sarini dianggap berlebihan. Suami, sayang sini peluk foto istri. Gak ah, sayang bumerang aja ya. Terus, aku gayanya gimana sayang? Suami, aku peluk sayang. Terus, sayangnya ngade belakang. Istri, oh seperti biasa. Aku jinjit ya sayang. Biar kelihatan tinggi. Iya kan? Suami, iya sayang. Kan gak apa-apa, lucu, imut. Istri, seperti itu. Sayang, hai. Tulis Sarini. Warganet pun membandingkan kedua percakapan tersebut. Dimana percakapan Sarini dan Reno Barak dinilai terlalu dibuat-buat agar terlihat romantis. Pesan khusus Sarini ke Reno, di tengah isu cerai terjawab fakta soal pisah. Rani beri komentar. Sarini belakangan sedang disoroti akibat isu yang menyebutkan dirinya nyaris bercerai dengan Reno Barak. Inces disebut-sebut tidak bisa mempertahankan rumah tangganya karena banyak hal termasuk soal momongan. Baru-baru ini Sarini mengirimkan ucapan lewat media sosialnya kepada Reno Barak suaminya. Di tengah isu perceraian yang menerpa keduanya, Inces makin sering membagikan postingan romantis dengan suami. Sarini bahkan beberapa kali memperlihatkan rasa cintanya ke Reno Barak. Alta sebut terbukti dari sebuah postingan baru kakak Isharani di Instagram. Pantauan tribun jatim, Sarini mengunggah sebuah foto. Foto itu bukan foto romantis bersama Reno Barak, tapi sengaja pesan dalam caption ditujukan untuk suami. Ia menandai akun Instagram Reno Barak sembari mengungkapkan isi hatinya. Di tengah isu keretakan rumah tangga, Sarini justru menyebut bahwa suaminya adalah satu-satunya. Bahkan Inces tampak mengungkapkan kata-kata manis untuk suaminya. Sebuah foto diunggah Inces ketika dirinya sedang duduk di taman kota di salah satu sudut Tokyo, Jepang. Foto tersebut terlihat manis karena Sarini tampak modis dan sangat cantik. Meski memakai busaran serba hitam, Inces tetap terlihat modis. Lewat media sosial itu, Inces pun mengungkap isi hati di caption yang menyebut Reno Barak adalah satu-satunya pria dalam hidupnya. Ia juga menyebut Reno sebagai pasangan hidup dan cintanya sepanjang hidup dibagikan Sarini. You are my heart, my life, my one and only talk. Sarini terlihat menandai akun at Reno Barak lewat caption itu. Seolah pesan terbaru Inces ke suaminya menjawab fakta bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Setelah diunggah, ternyata Inces mencuri perhatian. Termasuk oleh adiknya sendiri Aisyar Rani. Aisyar Rani ikut komentar dengan menyebut bahwa ia rindu melihat keromantisan kakaknya dan kakak iparnya. Aisyar Rani menuliskan komentarnya dalam bahasa Sunda yang mengaku tidak sabar ingin bertemu dengan Sarini serta Reno. Masya Allah, meunido lisa rengkaset ingin segera berjumpa di negeri Sakura. Tulis Aisyar Rani lewat akun at sjh55 dikutip tribunjatim.com. Sarini memang dikenal cuek dengan segala isu negatif tentang hidupnya. Termasuk nyinyiran dari berbagai haters serta publik. Inces tetap tampil kiki di setiap pembunyai di media sosial. Meski belakangan, Sarini dibicarakan karena kebiasaannya mengedit foto dan video. Berawal dari postingan akun gosip yang membagikan potret layar Instagram story Inces di depan cermin. Baru-baru ini akun Instagram atlambe__danu__officialsmansman membagikan dua potret Sarini yang sangat kontras. Satu foto menunjukkan penampilan Inces dengan pengambilan gambar langsung dari tangannya. Dalam foto itu, bagian tubuh bawah Inces tidak tampak langcing justru terlihat besar dan bantet. Foto lain menampilkan tubuh istri Reno yang terlihat mungin langsing dan tinggi. Dalam foto pertama, terlihat kaki Sarini tidak begitu jenjang malah terkesan bantet. Sementara di foto kedua, kaki Inces apa anak raps Sarini terlihat begitu jenjang dan kecil. Sebenarnya langsing apa gemo ya? Tulis akun gosip dikutip tribunjatim. Akibat penampilan Sarini kontras itu, netizen pun mulai berkomentar. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa Sarini memang sangat pintar mengedit foto dan video. Demi penampilan cetar dan cantik, Inces selalu berasaha untuk tampil sempurna. Budai pinter ngeditnya ya min, entah pakai aplikasi apa kok bisa kaki Budai yang bantet bisa jadi kayak kaki jerapa tinggi langsing. No, editnya kebalabasan, jadi cungkring kayak nggak dikasih makan Pak R.B. Sama aja nggak bersyukur, nggak percaya diri sama diri sendiri, rindrin, nggak muka, nggak bodi, nggak ada yang isti komah bentukannya dan komentar lainnya yang dituliskan. Siasat Sarini agar foto terlihat langsing dan bagian tubuhnya tampak jenjang ternyata terletak pada cara memotret. Dalam berbagai foto di mana Sarini terlihat jenjang dan langsing, fotonya selalu diambil oleh orang lain. Tapi foto Inces ketika mengambil potret sendiri kelap terlihat nyata dan tidak bisa membongi kondisi tubuhnya yang asli. Sarini memang sering menunjukkan foto dan video yang penuh editan. Beberapa efek foto diterapkan oleh Inces sebelum akhirnya mengunggah postingan di media sosial. Netizen pun sering mendapati Inces mengedit foto dan video. Sebelumnya diketahui bahwa Sarini dikenal doyan edit foto hingga penampilannya selalu sempurna. Bahkan bentuk tubuh Sarini kerap terlihat menjulang di berbagai unggahan di Instagram. Tidak terkecuali pada fotonya baru-baru ini yang tampak sedang berada di sebuah taman. Dikutip tribunjatim.com dari Sripoku, Sarini terlihat mengenakan setelan bernuasa coklat muda dengan pernak-perik di tangan sebagai penunjang penampilan. Namun ada yang berbeda dari foto biasanya itu bagian jari-jari Sarini. Unggahan Sarini kemudian dibagikan di salah satu akun gosip Instagram. Terima kasih telah menonton!